Season 234, Buku Abadi Kamu adalah buku abadi Meskipun wanita berpakaian preman itu tidak menjawab, Suzimo terkejut mendengar suara si Etian Hong Kenapa, bukankah aku terlihat seperti itu? Yun Zhu bertanya sambil tersenyum Suzimo berkata, tidak, aku hanya terkejut bertemu denganmu di neraka avici Setelah jeda, Suzimo berkata, saya juga terkejut Orang yang membantu saya selama seleksi Sekte Abadi adalah salah satu dari empat peri, Buku Abadi Empat peri apa? Kami tidak setinggi dan sekuat itu, canda Yun Zhu Yun Zhu berkata dengan bercanda, lagi pula, kamu tahu tiga dari empat peri Desider Immortal dan Painting Immortal bahkan bertarung untukmu selama seleksi Sekte Abadi Kamu pasti bercanda Suzimo berkeringat Dia tahu bahwa Yun Zhu mengatakannya dengan santai dan tidak keberatan Suzimo telah melakukan kontak dengan tiga dari empat peri Mereka bertiga adalah wanita cantik yang tak tertandingi dengan penampilan yang bisa menggulingkan negara Namun, kepribadian mereka berbeda Cara mereka melakukan sesuatu, temperamen dan karakter semuanya berbeda Zider Immortal Mengyao Was Arogan and Fengeful Lukisan Immortal Moking tenang dan acuh tak acuh Dia tampaknya tidak peduli tentang apapun Tidak peduli siapa dia, dia tenang dan acuh tak acuh Dia tidak akan dekat dengan siapapun Kepribadian buku Immortal Yun Zhu selembut air Dia akan merasa nyaman berbicara dengannya dan secara tidak sadar rileks Buku Immortal Yun Zhu memiliki temperamen yang lebih mulia daripada dua peri lainnya Temperamen ini tidak berasal dari latar belakang, status, atau penampilannya Itu adalah sesuatu yang telah menetap setelah membaca banyak buku dan buku kuno Itu tak terlukiskan Ketika Suzimo masih muda, dia pernah membaca sebuah puisi Kamu memiliki aura seorang sarjana Sekarang, dia benar-benar merasakan kecemerlangan dari buku Immortal ini Dia telah bertemu tiga dari empat peri Dia tidak tahu orang seperti apa catur abadi itu Apa yang Anda pikirkan? Yun Zhu melihat Suzimo terdiam dan tiba-tiba bertanya Apakah kamu memikirkan tentang catur abadi? Kau menebaknya Suzimo terkejut Yun Zhu tersenyum dan berkata Itu hanya tebakan liar Adapun peri catur, dia hanya menyukai dua hal dalam hidupnya Yang satu bermain catur, dan yang lainnya berkelahi Jika dia memperhatikanmu, kamu hanya punya dua pilihan Entah kamu bermain catur dengannya, atau kamu bertarung dengannya Lupakan saja kalau begitu Suzimo tersenyum pahit Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan sikap yang tampaknya biasa saja Dari mana rekan daois Yun Zhu berasal Yun Zhu itu pintar Dia bisa menebak apa yang ada di pikiran Suzimo saat Suzimo bertanya Tidak perlu menebak Yun Ting adalah adik laki-lakiku Kata Yun Zhu Eh, Suzimo terbatuk ringan Dia memang memiliki dugaan ini di dalam hatinya Tetapi dia terlalu malu untuk bertanya secara langsung Jadi dia memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan secara tidak langsung Dia tidak berharap Yun Zhu begitu lugas Saat itu, aku tidak tahu bahwa dia pergi ke makam kaisar Yun Zhu berkata, apapun yang terjadi, aku masih harus berterima kasih karena telah menunjukkan belas kasihan di makam kaisar Aku tidak menunjukkan belas kasihan Aku hanya mengalahkannya karena keberuntungan Suzimo memikirkan kembali pertempuran itu Terlepas dari kekuatan garis keturunannya Dia telah menggunakan hampir semua kartu asnya untuk mengalahkan Yun Ting pada akhirnya Pertempuran itu juga merupakan pertempuran paling sulit yang pernah dia lawan sejak kenaikannya Saat menyebutkan hal ini Suzimo tidak bisa tidak memikirkan jimat giyok yang telah ada di tas penyimpanannya selama bertahun-tahun Itulah yang paling dihargai oleh Pangeran Kabupaten Yuan Zhuo dan apa yang telah dia perjuangkan bersama Yun Ting Apa gunanya jimat giyok itu? Tanya Suzimo Kudengar itu ada hubungannya dengan manual rahasia terlarang Yun Zhu berkata, pedoman rahasia terlarang ini cukup terkenal Ini adalah metode kultivasi yang dikembangkan oleh kaisar abadi di era terakhir Ini disebut buku giyok 3 yang murni Suzimo terkejut Ternyata itu adalah metode kultivasi yang dibudidayakan oleh kaisar abadi Yun Zhu melanjutkan Buklet giyok 3 murni, seperti namanya Terdiri dari 3 buklet giyok Buklet giyok murni tertinggi Buklet giyok murni giyok Dan buklet giyok murni ekstrim Setelah kaisar abadi meninggal Buklet 3 giyok murni tersebar dan melewati tangan para pembudidaya yang berbeda Setelah bertahun-tahun Akhirnya dikumpulkan di tangan kaisar abadi Kaisar abadi ini adalah yang ada di makam kaisar Sayangnya, dia tidak berhasil mengambil langkah maju sebelum dia dikutuk dan mati Dikatakan bahwa kaisar abadi tahu bahwa dia tidak akan hidup lama lagi Sebelum dia meninggal, dia menempatkan 3 buku giyok murni di 3 reruntuhan yang berbeda Menunggu yang ditakdirkan Tepatnya, jimat giyok ini terkait dengan salah satu reruntuhan Seharusnya ada lebih dari satu jimat giyok seperti ini Ketika kita memasuki reruntuhan Masih belum diketahui siapa yang akan mendapatkan salah satu buku giyok Su Zimo menghela nafas panjang Baru sekarang dia mengerti arti dibalik jimat giyok Yunzu melanjutkan Sejauh yang saya tahu, buklet giyok murni tertinggi Dan buklet giyok murni perdana sudah memiliki pemiliknya Masih menjadi misteri siapa yang memiliki buklet giyok murni tertinggi Buklet giyok murni utama berada di tangan seorang ahli keabadian surgawi Di domain abadi Taiksiao Hanya buklet giyok murni giyok yang belum muncul Jika saya tidak salah Jimat giyok yang anda peroleh seharusnya terkait dengan buklet giyok murni giyok Yunzu berhenti sejenak Lalu melanjutkan, masing-masing dari tiga buklet giyok murni adalah metode kultivasi abadi tertinggi Tidak sulit bagi mereka yang mendapatkan salah satunya untuk berkultivasi ke alam abadi sempurna Mereka bahkan memiliki peluang tinggi untuk menjadi raja abadi Jika mereka cukup berbakat, sangat mungkin bagi mereka untuk melangkah ke ranah kaisar Selain itu, dikatakan bahwa setelah tiga buklet giyok murni digabungkan menjadi satu Akan ada perubahan yang lebih ajaib lagi Kaisar abadi dapat hidup begitu lama karena dia memahami makna yang mendalam ini Suzimo berkata, jimat giyok masih bersamaku, tetapi tidak ada reaksi Tunggu dengan sabar, kata Yunzu Jika kondisinya memungkinkan, jimat giyok akan memiliki fluktuasi yang tidak normal Selama jimat giyok bersamamu, Anda pasti akan bisa merasakannya Yunzu menceritakan semua yang dia tahu tentang jimat giyok dan tidak menyembunyikan apapun Bolehkah saya tahu apa yang Anda lakukan di neraka Avicii? Suzimo untuk sementara mengesampingkan masalah jimat giyok dan bertanya Ada banyak rahasia tentang kaisar Avicii Yunzu berkata, saya telah membaca beberapa catatan tentang dia Tetapi ada banyak celah, jadi saya sangat ingin tahu tentang dia Saya ingin datang ke neraka Avicii untuk menemukan beberapa jawaban Rahasia kaisar Avicii Suzimo sedikit mengernyit Yunzu berkata, misalnya, apa tujuan asli dari neraka Avicii? Dikatakan bahwa itu untuk menekan kejahatan Mungkin tidak Yunzu tidak merinci masalah ini, dia juga tidak punya jawaban Setelah beberapa saat, Yunzu melihat bahwa Suzimo tampak sangat asing dengan lingkungan sekitar Dan hanya berlarian secara acak Dia tidak bisa tidak bertanya Apakah kamu tidak tahu banyak tentang neraka Avicii? Aku tidak tahu Suzimo menggelengkan kepalanya Saya telah menemukan ular ungu dan kalajengking beracun yang mengepung Anda Tetapi saya tidak tahu apa itu Mereka adalah hantu dan roh jahat dari neraka ini Berubah menjadi makhluk neraka Jawab Yunzu Dia sedikit bingung dan berpikir Dia memiliki kuali penekan neraka Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang neraka Avicii? Setelah jeda singkat, Yunzu berkata Jika aku tidak salah, kuali penekan neraka seharusnya bersamamu Kan? Petik 2 Setelah mendengar ini, Suzimo berhenti dan ekspresinya sedikit berubah Dia hampir melemparkan peri Yunzu yang ada di punggungnya Bab 2332 Sejak Feng Cantian melepaskan diri dari kota Guntur Absolut dan menggunakan kuali penekan neraka Suzimo jarang menggunakannya karena dia khawatir seseorang akan mengenalinya Kembali ke seleksi sekte abadi, dia tidak menggunakan kuali penekan neraka ketika dia dikejar oleh lebih dari 100 Algojo Itu adalah salah satu rahasia terdalamnya Dia tidak berharap buku abadi Yunzu tahu tentang itu Apa? Apakah kamu akan membunuhku? Yunzu berbaring di punggung Suzimo Dia bisa dengan jelas merasakan otot-otot Suzimo menegang secara tiba-tiba Dia tidak bisa menahan tawa Wajah mereka sangat dekat Napas Yunzu berbau seperti anggrek saat dia berbicara Sebuah riak muncul di hati Suzimo saat dia tetap diam Jangan gugup Yunzu dengan lembut menepuk bahu Suzimo dan berkata Saya telah membaca lebih banyak buku dan mengetahui lebih banyak tentang Kaisar Simles Oleh karena itu, setelah mendengar tentang pertempuran di kota Guntur Absolut Saya samar-samar menduga bahwa kuali persegi perunggu yang muncul mungkin adalah kuali penekan neraka yang legendaris Yang lain, bahkan Raja Abadi mungkin tidak bisa mengenali kuali penekan neraka Lagi pula, sudah terlalu lama Suzimo bertanya, lalu bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki kuali penekan neraka? Dulu ketika Yunting kembali dari makam, dia menjelaskan detail pertarunganmu kepadaku Dia mengatakan bahwa teknik buddhis yang Anda gunakan jelas merupakan teknik kultivasi dari dunia bawah, tetapi itu sangat kuat Selanjutnya, roh primordial Anda sangat kuat dan Anda dapat menggunakan tiga teknik rahasia roh primordial berturut-turut Yunzu berkata, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya Satu-satunya metode kultivasi yang dapat memiliki efek memurnikan jiwa seseorang dan memperkuat teknik buddhis adalah Kitab Suci Prajna Nirvana, yang dibudidayakan oleh Kaisar Surgawi Avici Sejauh yang saya tahu, teknik kultivasi ini diukir di dinding bagian dalam kuali penekan neraka Suzimo tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia dipenuhi dengan kekaguman Buku Immortal Yunzu memang mengesankan untuk dapat menyimpulkan begitu banyak hal berdasarkan beberapa petunjuk Suzimo merasa lega melihat Yunzu begitu jujur Jika Yunzu benar-benar memiliki niat lain, dia tidak perlu mengatakannya Tindakannya malah akan menarik perhatiannya Apa lagi yang kamu tahu? Tanya Suzimo Yunzu berkata, karena kamu memiliki kuali penekan neraka, makhluk-makhluk di neraka Avici tidak berani mendekatimu Setelah jeda singkat, Yunzu berkata dengan bingung Tetapi menurut spekulasi saya, Anda memiliki kuali penekan neraka dan mengetahui sutra kebijaksanaan Nirvana Jadi Anda seharusnya dapat mengendalikan neraka Avici Mengapa Anda tidak tahu apa-apa tentang tempat ini? Mengendalikan neraka Avici? Suzimo terkejut Tapi segera, dia mengerti alasan di baliknya Kuali penekan neraka adalah kunci neraka Avici Selain itu, dia tahu sutra prajna Nirvana dan memiliki kuali penekan neraka Yang setara dengan mewarisi warisan kaisar tanpa batas Oleh karena itu, mengambil alin neraka Avici adalah hal yang wajar Apa yang bisa kamu rasakan ketika kamu menuangkan indra ilahimu ke dalam kuali penekan neraka? Tanya Yunzu lagi Aku hanya bisa merasakan empat jiwa suci dalam keadaan setengah tertidur Sisanya semuanya dalam keadaan kacau Suzimo tidak menyembunyikan apapun Pemahaman Yunzu tentang neraka Avici Kaisar Simles dan bahkan kuali penekan neraka mungkin lebih besar darinya Yunzu merenung sejenak dan menganalisis Mungkin ranah roh esensi Anda tidak cukup tinggi Kuali penekan neraka adalah senjata kaisar Bahkan jika itu rusak dan wilayahnya jatuh Itu masih memelihara kesadaran jiwa suci dan dapat dianggap sebagai harta dharma psikis Jika ranah roh esensi Anda dapat mencapai ranah diri sejati Anda dapat mencoba lagi Saat mereka berdua berbicara Langkah kaki Suzimo tidak pernah berhenti Meskipun dia membawa seseorang di punggungnya Dia masih bergerak seolah-olah dia terbang dan napasnya stabil Dalam waktu singkat itu Ada kurang dari 10 orang yang masih mengejarnya Sisanya sudah mati di padang pasir Terlepas dari dua dewa sempurna Orang-orang yang tersisa Termasuk si Etian Hong Tidak bisa bertahan lebih lama lagi Aku tidak tahan lagi Si Etian Hong tiba-tiba menggeram dan berhenti di jalurnya Neraka avici terlalu besar Itu tidak terbatas dan medannya rumit Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengejar Suzimo tidak peduli seberapa keras dia berusaha Sepanjang jalan Dia hanya bisa menyaksikan orang-orang di sekitarnya Jatuh satu demi satu dan jumlah orang yang tersisa berkurang Begitu rasa takut lahir Itu tidak bisa ditekan Si Etian Hong tidak ingin terus mengejar Dia ingin pergi Dia sudah muak dengan suasana dan lingkungan di sini Kalian terus mengejar Aku pergi dulu Si Etian Hong mengeluarkan Liontin Gyok teleportasi dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya Energi spasial tirani yang tak tertandingi meletus Mengguncang kekosongan Kekosongan di mana Liontin Batu Gyok dihancurkan bergetar dan dipelintir Tetapi kembali normal dalam sekejap mata Tidak ada perubahan Ini Si Etian Hong tercengang Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Si Etian Hong memandang True Immortal Yulong dan True Immortal Yulong dan berkata tanpa sadar Bukankah mereka mengatakan bahwa ada celah di neraka avici dan bahkan binatang iblis surga Immortal Realm melarikan diri Kedua dewa sempurna bertukar pandang dan hati mereka tenggelam Jika Liontin Gyok teleportasi tidak dapat mengobrak abrik ruang di sini dan membawa pergi Si Etian Hong Itu berarti mereka berdua juga tidak bisa pergi Bahkan Raja Abadi tidak bisa meninggalkan tempat ini Belum lagi Si Etian Hong, bahkan True Immortal Yulong dan True Immortal Yulong pun panik Ah, ah Saat itu, beberapa pembudidaya di samping tiba-tiba jatuh ke lubang pasir dan diseret oleh kalajengking beracun di bawah gurun Mereka berteriak kesakitan Karena sedikit keterlambatan, jarak antara mereka dan Su Zimo semakin jauh Banyak kalajengking beracun diam-diam mendekat dan menyerang Ayo pergi True Immortal Yulong berteriak, ayo tinggalkan tempat ini dulu True Immortal Yulong meraih lengan Si Etian Hong dan melepaskan kidarahnya, berlari ke arah tempat Su Zimo pergi Di sisi lain Meskipun Su Zimo tidak berhenti, dia juga memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya Neraka avici seharusnya menjadi jebakan Yun Zu tiba-tiba berkata, mungkin tidak ada celah di neraka avici Maksudmu semua pembudidaya yang datang ke sini akan terjebak di neraka avici Su Zimo bertanya dengan cemberut Tidak terjebak, tapi terkubur di sini Yun Zu berkata dengan suara yang dalam, kamu memiliki kuali penindas neraka dan kamu dapat melindungi dirimu sendiri di neraka avici Namun, yang lain akan diserang oleh makhluk hidup di neraka dan akan mati di sini Tidak ada yang bisa pergi Selama periode waktu ini, para pembudidaya dari seluruh alam surgawi telah memasuki neraka avici Mungkin ada lebih dari seratus ribu dari mereka Sebuah rumor belaka telah menyebabkan seratus ribu makhluk hidup dikubur di neraka avici Mengapa mereka menggunakan neraka avici untuk membuat jebakan seperti itu? Su Zimo bertanya lagi Yun Zu menggelengkan kepalanya Aku juga tidak yakin Bagaimana kakimu? Su Zimo tiba-tiba teringat bahwa Yun Zu telah disengat kalah jengking beracun dan secara naluriah menunduk Kaki dan kaki Yun Zu terlihat bengkak dibandingkan sebelumnya Meskipun mereka dipisahkan oleh sepatu dan pakaian Orang masih bisa samar-samar melihat bahwa daging di bawahnya sudah berwarna hitam kehijauan Luka-lukanya telah memburuk Su Zimo berkata dengan suara yang dalam Kita harus menemukan tempat untuk berhenti dan membuka luka untuk melepaskan darah beracun Bab 2333 Pada saat itu, dua dewa sempurna dan Xie Tianhong masih dalam pengejaran Bagaimanapun, dewa sempurna membudidayakan buah dao dan melunakkan tubuh mereka dengan esensi sejati Bahkan tanpa menggunakan kekuatan suci atau keterampilan rahasia Kecepatan mereka tidak kalah dengan bentuk asli Qinglian Tidak mudah bagi Su Zimo untuk menyingkirkan Xie Tianhong dan dua lainnya sepenuhnya Namun, racun Yun Zhu tidak akan bertahan lama Pada pemikiran itu, Su Zimo melambat secara bertahap dengan niat membunuh di dalam hatinya Dewa sempurna adalah seluruh alam kultivasi utama di atasnya Namun, bentuk asli Qinglian baru saja naik ke kelas 11 dan belum mencapai puncaknya Bahkan dalam pertarungan jarak dekat, dia mungkin tidak bisa bertarung melawan dewa sempurna Namun, jika dia menggunakan kuali penekan neraka dan membuat mereka lengah Dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh dua dewa sempurna Hampir semua senjata ilahi dan harta Dharma di neraka Avicii tidak dapat digunakan Saat mereka dibawa keluar, mereka akan dinodai oleh Ki Iblis Avicii dan kehilangan kekuatan Dharma mereka Namun, Ki Iblis Avicii tidak dapat mempengaruhi kuali penekan neraka sama sekali Saat ini, Su Zimo tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma di kuali penekan neraka Namun, dia bisa mengandalkan ketidak terhancuran kuali penekan neraka untuk membunuh dua dewa sempurna Tidak peduli seberapa kuat tubuh imortal yang disempurnakan, itu tidak bisa bertahan melawan ketajaman kuali penekan neraka Apa yang sedang Anda coba lakukan? Merasakan bahwa Su Zimo telah melambat, Yun Zu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik Dewa yang disempurnakan membentuk buah daum mereka dan melunakkan tubuh dan garis keturunan mereka dengan true essence Kekuatan yang dilepaskan oleh seorang ahli imortal yang disempurnakan tidak lebih lemah dari kekuatan suci yang tiada taranya Alam kultifasimu terlalu rendah Bahkan jika tubuhmu kuat dan kamu ganas dalam pertempuran jarak dekat, sulit bagimu untuk membunuh dua dewa sempurna Itu terlalu berisiko Su Zimo tetap diam Yun Zu benar Namun, jika dia tidak menyingkirkan masalah di belakangnya dan terus berlari Yun Zu mungkin mati karena racun meskipun dia tidak terpengaruh Saat itu, titik cahaya putih terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dari tidak jauh Hmm, Su Zimo sedikit mengernyit Melihat lintasan cahaya putih, sepertinya itu datang untuknya Namun, semua makhluk hidup di neraka Avicii akan menghindarinya masuk Dalam sekejap mata, titik putih tiba di depannya Su Zimo melihatnya dengan penuh perhatian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Ini adalah kupu-kupu putih yang terlihat sangat mirip dengan yang ada di samping perimoking Kupu-kupu es Ketika Yun Zu melihat kupu-kupu putih, dia dengan cepat mengenali garis keturunannya Su Zimo bergumam, kupu-kupu es ini sepertinya yang menemani kakak perempuan Moking Mungkinkah kakak perempuan Moking juga berada di neraka Avicii Kupu-kupu es mengitari Su Zimo sekali sebelum terbang kembali ke arah asalnya Tak lama, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Su Zimo Tindakan ini jelas dimaksudkan untuk diikuti oleh Su Zimo Ayo pergi ke sana dan melihat-lihat Yun Zu berkata dengan lembut Tapi lukamu, ekspresi Su Zimo khawatir Jangan khawatir, aku masih bisa bertahan sebentar Yun Zu melanjutkan, jika rekan Daoi Smoking juga terjebak di sini, Anda harus membantunya Terlebih lagi, dengan rekan Daoi Smoking di sini, kedua dewa sejati itu mungkin tidak berani menyerang Anda Baik Su Zimo menganggup dan mengubah arah, mengikuti kupu-kupu es ke depan Si Etian Hong dan dua lainnya secara alami masih mengejar di belakang Tak lama kemudian, pegunungan hitam tak berujung muncul di depan mereka, seolah berkumpul di tengah gurun Di kaki gunung adalah sebuah gua yang tampak seperti mulut binatang raksasa Kupu-kupu es terbang ke dalamnya Zimonya juga mengikuti Setelah melewati terowongan, seolah melewati penghalang seperti tirai air, matanya tiba-tiba terbuka ke dunia lain Tempat ini harus terletak di tengah pegunungan hitam Gunung itu berlubang, membentuk ruang besar yang tampak seperti terbentuk secara alami Tidak ada tanda-tanda penggalian, seperti pekerjaan para dewa Su Zimo baru saja masuk dengan Yun Zu di punggungnya Begitu dia masuk, dia melihat sekeliling dan tidak bisa tidak waspada Di gua besar ini, ada ribuan pembudidaya berkumpul Sebagian besar dari mereka ganas, tubuh mereka penuh energi darah, dan mata mereka menyeramkan Wah-wah-wah Begitu Su Zimo dan Yun Zu memasuki gua, tatapan tak terhitung jatuh pada mereka Ada yang menghakimi, ada yang bermusuhan, ada yang membunuh, ada yang menyelidiki Mata banyak orang berbinar ketika mereka melihat wajah Yun Zu Mereka menatapnya seolah-olah mereka akan mengulitinya hidup-hidup Yun Zu menakjubkan dan luar biasa Tetapi karena racunnya, dia terlihat sedikit rapuh, yang membuatnya terlihat lebih menyedihkan Meskipun dia tidak bisa menggunakan indera rohnya di neraka avici Su Zimo secara kasar bisa menebak bahwa ribuan pembudidaya di gua itu berasal dari alam iblis Berkultivasi di alam iblis, mata, aura, dan ekspresi Seseorang berbeda dari berkultivasi di tanah suci Buddha di alam abadi sembilan surga Su Zimo juga tidak bisa melihat tingkat kultivasi mereka Tetapi para pembudidaya yang berani memasuki neraka avici setidaknya adalah dewa surgawi Ada selusin pembudidaya dikelilingi oleh ribuan pembudidaya Status mereka jelas berbeda, dan aura mereka menakutkan Mereka kemungkinan besar adalah dewa sempurna Di sana, Yun Zu merasa jijik ditatap oleh ribuan pembudidaya Dia menunjuk Bing Dai dan mengingatkan mereka Berbalik, Su Zimo melihat seorang wanita berjubah seperti salju berdiri Dengan tenang di sisi lain gua di seberang ribuan pembudidaya Ekspresinya tenang dan acu tak acu terhadap lingkungan yang menyeramkan Namun, wanita itu hanya berdiri di sana tanpa bergerak Seolah-olah dia adalah lukisan yang sangat indah Lukisan abadi Moking Bing Dai kembali ke sisi Moking dan mendarat di bahunya Kakak senior Moking Su Zimo menggendong Yun Zu di punggungnya dan bergegas ke sisi Moking, memanggil Moking menoleh untuk melihat Su Zimo dan sedikit mengangguk Kemudian, tatapannya bergeser dan mendarat di Yun Zu Dia sedikit mengernyit bingung Kalian, cara Su Zimo dan Yun Zu bersikap benar-benar akrab Yun Zu dengan cepat menjelaskan Baru saja, saya diserang oleh kala jengking di luar Saya diracuni dan tidak bisa bergerak Taoiz Su, Anda menyelamatkan saya Oh, Moking menjawab dengan samar Kakak senior, mengapa bingdei ini? Su Zimo mau tidak mau bertanya Moking berkata, Xiao Dai berkata dia merasakan oramu Jadi aku memintanya untuk membawamu ke sini untuk bersembunyi Su Zimo juga memperhatikan ketidaknormalan tempat ini Tidak ada jejak makhluk neraka di gua ini Tampaknya terisolasi dari luar Kultifasimu tidak tinggi Mengapa kamu datang ke sini? Ini berbahaya Moking melirik Su Zimo Nada suaranya mencela, tapi tidak berat Itu tidak membuat siapapun tidak nyaman Moking tidak terlalu memikirkannya Baginya, Su Zimo bisa dianggap sebagai adik laki-laki juniornya Sebagai kakak senior, ada beberapa hal yang harus dia katakan padanya Namun, setelah dipikir-pikir Dia ingat bahwa tidak ada pembudidaya di sini yang bisa meninggalkan tempat ini Dan dia tidak perlu menyalahkan Su Zimo Su Zimo terbatuk pelan dan tidak menjelaskan Dia memiliki kuali penindasan neraka Tidak ada yang lebih aman darinya di neraka avici Tentu saja, Yun Zu tahu itu juga Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan tersenyum Sedikit membungku, dia berbisik di telinga Su Zimo Rekan Taui Su, kakak perempuanmu mengkhawatirkanmu Yun Zu hanya ingin menggoda Su Zimo Dia khawatir Moking akan mendengarnya, jadi dia mendekat Su Zimo merasakan sensasi hangat di samping telinganya Sensasi kesemutan disertai dengan aroma lembut Jantungnya berdegup kencang dan wajahnya memerah Bab 2334 Su Zimo tahu bahwa Yun Zu telah melakukannya secara tidak sengaja Jadi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan sedikit memiringkan kepalanya Pada saat itu, bulan cermin abadi yang disempurnakan Yulong abadi yang disempurnakan, dan Sietian Hong juga memasuki tempat itu Ribuan penggarap Viendis berkumpul di sana tercengang ketika mereka melihat pemandangan itu Ekspresi mereka muram Perfected Immortal Mirror Moon dan Perfected Immortal Yulong saling memandang Dan dengan cepat menyadari bahwa tempat ini tidak biasa Tampaknya tempat ini tidak akan diserang oleh makhluk neraka Tetapi ada ribuan penggarap Viendis di sini Dan semuanya tampak ganas dan berbau darah Mereka jelas bukan orang baik Su Zimo ada di sana Sietian Hong melihat Su Zimo dan menggertakkan giginya dengan kebencian Jika bukan karena orang ini, dia tidak akan terjebak di sini dalam situasi genting Statusnya, semua kartu asnya, dan pasukan prefektur Lingxia tidak berguna di neraka avici ini Yang mulia, jangan terburu-buru Perfected Immortal Yulong berkata dengan suara rendah, lukisan Immortal juga ada di sini Dia dan Su Zimo sama-sama dari Akademi Kiankun Kita mungkin tidak akan menang jika kita bertarung sekarang Yun Zu diracun dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung Surga abadi Su Zimo tingkat rendah itu juga bisa diabaikan Tapi menghadapi Painting Immortal, Perfected Immortal Mirror Moon dan Perfected Immortal Yulong seharusnya bisa menang jika mereka bekerja sama Tetapi dengan sekelompok penggarap Fiendis mengincar mereka, kedua Dewa Sempurna tidak berani bertindak gegabuh Jika mereka bertarung dan kedua belah pihak terluka, penggarap Fiendis akan mengerumuni mereka dan mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri Si E Tianhong secara bertahap menjadi tenang dan menekan amarahnya Dia mengangguk Kedua Dewa Sempurna merenung sejenak dan berjalan menuju Su Zimo Tidak peduli apa, Su Zimo, lukisan abadi Moking, dan kaligrafi abadi Yun Zu berasal dari alam abadi Cakrawala Surgawi Para penggarap Fiendis di sisi lain semuanya membunuh dan tidak ramah Si E Tianhong dan dua lainnya tidak akan dengan bodohnya mendekati mereka Si E Tianhong dan dua lainnya datang ke suatu tempat di dekat Su Zimo dan tidak menyapa mereka Mereka duduk dan mulai bermeditasi Su Zimo memandang Si E Tianhong dan dua lainnya dengan sedikit cemberut Jangan khawatir, kami memiliki rekan daoi smoking dan penggarap Fiendis di sini Mereka tidak akan berani bertindak gegabuh Yun Zu berkata dengan lembut Kuil tulang putih Tatapan Su Zimo bergeser dan mendarat di kelompok pembudidaya iblis di sisi lain gua Di antara ribuan pembudidaya iblis, ada 16 pembudidaya Di antara 16 pembudidaya, ada seorang wanita cantik dan seorang pria tua yang tampaknya berstatus lebih tinggi Di antara kelompok pembudidaya iblis, hanya ada satu orang yang duduk di sana Bahkan wanita cantik dan pria tua itu berdiri di sampingnya dengan tangan di sisi mereka, seolah-olah mereka mematuhi perintahnya Di sebelah kursi pria itu, ada bendera hitam besar dengan kerangka manusia duduk bersila di atasnya Itu menakutkan dan sangat menakutkan Biara tulang putih adalah kekuatan yang sangat kuat di domen iblis Yun Zu berkata, pendiri biara tulang putih lahir di zaman mulus Dia mengolah sutra transformasi iblis tulang putih, dan mengolahnya ke tingkat raja kekaisaran Dia dikenal sebagai kaisar iblis tulang putih dan sangat kuat Dia kemudian ditekan oleh kaisar surgawi yang mulus Selama zaman mulus, biara tulang putih dimusnahkan oleh kaisar surgawi yang mulus Tetapi pada generasi ini, seorang pembudidaya iblis yang mengolah sutra transformasi iblis tulang putih Muncul dan membangun kembali sekte iblis kuno ini Sekarang, pembudidaya iblis ini disebut master biara tulang putih dan berada di peringkat ke-10 di peringkat iblis sejati Dikatakan bahwa, sutra transformasi iblis tulang putih, yang dia kembangkan tidak lengkap, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya Yun Zu membaca banyak buku Pavilion Perpustakaan Kerajaan Surgawi Ziksuan mengumpulkan berita dari seluruh dunia Dia tahu tentang semua kekuatan di alam surga Misalnya, Perimoking menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan di Akademi Kiankun, tenggelam dalam dao lukisan Belum lagi biara tulang putih di domain iblis, dia tidak tahu banyak kekuatan lain di domain abadi sembilan surga Ini biara tulang putih Jantung True Immortal Mirror Moon berdetak kencang Meskipun mereka tidak mengenali para pembudidaya iblis ini, mereka telah mendengar tentang Master Biara Tulang Putih Peringkat ke-10 di True Demon Ranking Hanya ada 10 posisi di daftar iblis sejati, dan Master Biara Tulang Putih ini tampaknya berada di bawah Namun, mengingat Kitab Suci Peleburan Setan Tulang Putih, yang dia kembangkan hanyalah versi yang tidak lengkap, orang bisa melihat betapa mengerikan metodenya Terlebih lagi, True Immortal Mirror Moon, True Immortal Hack Dragon, Book Immortal, Painting Immortal Tidak ada dari mereka yang mencapai posisi ke-10 di True Immortal Leaderboard Buku abadi dan lukisan abadi terkenal bukan karena kehebatan pertempuran mereka Selain itu, pertempuran di True Immortal Roll biasanya tidak menentukan hidup dan mati seseorang Daftar Setan Sejati Berbeda Di alam iblis, setiap posisi di daftar iblis sejati dipenuhi dengan darah dan mayat, dipenuhi dengan darah dan pembantaian Para ahli yang bisa berdiri di daftar iblis sejati, bahkan jika mereka berada di bawah, masih sangat menakutkan, kecakapan pertempuran mereka menantang surga Yunzu berbisik, jika kita tidak berada di neraka Avicii, kita tidak akan dibatasi oleh roh primordial Jika Taui Smoking dan saya bergabung, kita mungkin bisa melawan Raja Biara Tulang Putih Petik 2 Tapi ini adalah neraka Avicii, dan aku tidak bisa menggunakan mantra apapun di sini Kitab suci tulang iblis dari tulang putih, di sisi lain, memurnikan tulang seseorang sebagai fondasinya Ini adalah seni iblis kelas atas yang mengolah tubuh Meskipun Yunzu tidak melanjutkan, Su Zimo mengerti Di neraka Avicii, bahkan jika dia bergabung dengan Perfected Immortal Mirror Moon dan Perfected Immortal Yulong Mereka tidak akan bisa mengalahkan White Bones Monastery Lord, apalagi Moking Tatapan Su Zimo mendarat pada pria yang duduk di antara banyak pembudidaya jahat Dia mengenakan jubah hitam pekat dan memiliki wajah kurus Matanya sangat cekung dan dia memegang pedang tulang yang berakar ke tanah Itu sepenuhnya putih dan bersinar dengan kilatan dingin Su Zimo mengerutkan kening Bahkan harta dharmik psikis dari dewa sempurna akan terkorosi dan kehilangan kekuatan dharma mereka jika mereka terkena di neraka Avicii Pedang tulang itu masih memiliki kilatan tajam Pedang itu Tatapan Yunzu sedikit menyipit saat dia bergumam Mungkinkah itu senjata kaisar dari kaisar iblis tulang putih? Mendapatkan pedang tulang itu berarti bahwa Tuan Biara Tulang Putih mungkin sudah mendapatkan warisan kaisar iblis tulang putih di sini Memang, tidak ada seorang pun di gua ini yang bisa bertahan melawan iblis sempurna yang tak tertandingi yang menggunakan senjata kaisar Selanjutnya, ada ribuan pembudidaya jahat di sekitarnya Saat Su Zimo mengamati White Bones Monastery Lord, wanita cantik di samping White Bones Monastery Lord mengedipkan mata pada Su Zimo sambil tersenyum Dia bahkan menjulurkan lidahnya dan mengjilat bibirnya dengan cara menggoda Teknik sihir langsung dan sederhana seperti itu sama sekali tidak berpengaruh pada Su Zimo Bahkan, dia bahkan merasa sedikit mual Dibandingkan dengan iblis Ji yang secara alami menggoda, wanita cantik di depannya mirip dengan kerangka merah muda di mata Su Zimo Dua di samping White Bones Monastery Lord adalah dua pelindungnya dan merupakan ahli Vien sempurna tingkat atas Yunzu berkata, orang tua di sebelah kiri bernama Old Man Withered Bones Wanita cantik yang merayu Anda disebut Madam Jade Bones Dia mencintai pria tampan dan memiliki gigolo yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya Namun, tidak ada gigolo yang memiliki akhir yang baik Tidak akan lama sebelum mereka tersedot kering ke dalam tulang Kamu harus berhati-hati Eh Su Zimo tahu bahwa Yunzu hanya membuat komentar biasa dan tidak bisa menahan tawa pahit Terlepas dari White Bones Monastery Lord dan dua pelindung Empat belas pembudidaya berjubah hitam di sekitar mereka juga ahli Vien yang disempurnakan Yunzu melanjutkan Ke empat belas dari mereka dikenal sebagai empat belas iblis tulang Bab 2335 Empat belas iblis tulang dan dua pelindung membentuk enam belas iblis sejati Ada juga White Bones Monastery Master, iblis yang tak tertandingi peringkat ke-10 di True Demon Ranking Dia memiliki ribuan setan di bawah komandonya Barisan seperti itu memang menakutkan Master biara tulang putih mungkin telah kehilangan banyak orang sampai sejauh ini Sembuhkan dulu Su Zimo dengan lembut menurunkan Yunzu Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengangkatnya dan berjalan ke sudut gelap tidak jauh Visibilitas rendah di neraka avici dan mereka bisa menghindari tatapan kebanyakan orang di sini Bahkan di dunia kultifasi, kaki wanita adalah tempat yang sangat pribadi Mereka tidak bisa begitu saja dilihat atau disentuh oleh orang luar Itulah mengapa mereka dikenal sebagai kaki giok Yunzu merasakan niat Su Zimo dan tergerak Dia berkata dengan lembut, terima kasih Kaki Yunzu telah disengat kalah jengking beracun dan racunnya telah menyebar ke kakinya Kakinya sudah bengkak dan dia tidak bisa merasakan apa-apa Sangat sulit baginya untuk melepas sepatu dan kaus kakinya Su Zimo berkata, aku akan memanggil kakak perempuan Moking untuk membantu Yunzu mengangguk Su Zimo datang ke sisi Moking dan berbisik Moking mengangguk sedikit dan berbalik ke sisi Yunzu Dia berjongkok dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bantu aku melepas sepatu dan kaus kakiku Gunakan ujung tajam sikat batu giok ini untuk membuat luka kecil di tempat aku tersengat Yunzu menyerahkan sikat giok di tangannya kepada Moking dan berkata, aku harus merepotkanmu Pena giok ini adalah harta yang dia temukan di neraka Avicii Meskipun kultifasinya telah jatuh, itu masih merupakan senjata raja di masa lalu Oleh karena itu, ketajamannya masih ada Su Zimo santai dan diam-diam berdiri Dia berjalan ke suatu tempat di dekatnya dan berdiri membelakangi Yunzu dan Moking Cukup untuk menghalangi Sietian Hong dan pandangan dua orang lainnya Sietian Hong diam-diam melirik Sekarang garis pandangnya tiba-tiba terhalang oleh Su Zimo Ekspresinya menjadi gelap dan dia mendengus dingin Suara gemerisik datang dari sudut di belakangnya Mungkin Moking membantu Yunzu melepas sepatu dan kaus kakinya Rekan Taois, hati-hati Pada saat ini, suara Yunzu tiba-tiba terdengar Dia tampak sangat gugup seolah-olah sesuatu telah terjadi Dalam kegelapan, jari-jari Moking dikelilingi oleh gas beracun hitam kehijauan Dia diracun hanya dengan menyentuh sepatu dan kaus kaki Yunzu Kamu tidak terlalu teracuni, cepat sirkulasikan ki dan darahmu dan paksa racunnya keluar Yunzu buru-buru mendesak Moking tidak berani ceroboh Dia terus-menerus mengedarkan ki dan darahnya untuk membersihkan racun di jarinya Setelah beberapa lama, gas beracun di jarinya berangsur-angsur menyebar Meskipun dia tidak lagi dalam bahaya, racun Yunzu masih tersisa Apa yang harus kita lakukan? Moking mengerutkan kening Jika dia maju untuk menyelamatkannya, dia akan diracuni terlebih dahulu Biarkan aku yang melakukannya Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar Su Zimolah yang memperhatikan keributan di sini dan berjalan mendekat Anda Moking ingin berbicara tetapi ragu-ragu Su Zimol berkata, racun semacam ini seharusnya tidak bisa menyakitiku Aku bisa mencobanya Moking berpikir, racunnya hanya satu aspek Tetapi kamu masih seorang pria, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Dia berbalik untuk melihat Yunzu secara naluriah Yunzu sedikit menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia diam-diam setuju Mulut Moking terbuka sedikit dalam realisasi Dia ingat bagaimana Su Zimolah menerobos masuk dengan Yunzu di punggungnya dan berpikir dalam hati Saudara laki-laki dan rekan taois Yunzu pasti telah mengembangkan perasaan satu sama lain Jika tidak, mereka tidak akan begitu akrab Pada pemikiran itu, Moking hanya mengingatkan Su Zimol untuk berhati-hati sebelum berdiri dan menjauh tanpa mengatakan apa-apa lagi Maaf atas pelanggarannya Su Zimol berjongkok dan berkata dengan suara rendah Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sepatu dan kaus kaki Yunzu dengan santai Telapak tangannya baik-baik saja, tidak ada racun sama sekali Moking merasa lega saat melihat itu Yunzu tidak terkejut Dia berpikir bahwa Su Zimol hanya seperti itu karena dia memiliki kuali penekan neraka bersamanya Namun, kuali penindasan neraka dapat menekan semua makhluk hidup di neraka tetapi tidak dapat bertahan melawan racun ini Alasan mengapa Su Zimol aman terutama karena tubuh aslinya sebagai kinglian kelas 11 yang kebal terhadap racun Su Zimol menenangkan diri dan melepaskan sepatu dan kaus kaki Yunzu, mencari dua luka Kedua luka itu berada di ujung jari kaki Yunzu Menggunakan sikat giyok, Su Zimol menggunakan ketajaman sikat giyok untuk memotong ujung jari kaki Yunzu Darah hijau hitam mengalir keluar dengan cepat dengan bau busuk Setelah beberapa saat, mungkin karena garis keturunan Yunzu luar biasa Pembengkakan di kakinya berangsur-angsur meredah dan kondisinya membaik Keduanya menghela nafas lega secara bersamaan Sebenarnya adegan ini tidak seromantis yang mereka bayangkan Kaki Yunzu diracuni dan dia telah kehilangan semua perasaan sejak lama Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh meskipun dia dipegang di tangan Su Zimol dan hanya merasa malu Adapun kaki Yunzu, mereka berwarna hitam kehijauan dan bengkak seperti dua buku jari babi Di sisi Su Zimol, meskipun dia memegang kaki salah satu dari empat peri Yang bisa dia lihat hanyalah sepasang buku jari babi hitam kehijauan, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain Yunzu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sisi wajah Su Zimol, menyadari bahwa tatapannya sedikit aneh Jantung Yunzu berdetak kencang dan dia hampir bisa menebak apa yang ada di pikiran Su Zimol Bang! Yunzu diam-diam kesal Dia meninju bahu Su Zimol dan memarahi Jangan lihat dan jangan biarkan imajinasimu menjadi liar Merasa bersalah, Su Zimol terbatuk pelan dan tidak berani menjawab Dia dengan lembut menurunkan kaki Yunzu Yunzu marah dan malu Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Kakiku tidak seperti ini biasanya Iya-iya Su Zimol memberikan jawaban acak dan segera bangkit, menyelinap pergi Meskipun keduanya tidak melewati batas, yang lain tidak berpikir demikian Si E Tianhong melihat Su Zimol dan Yunzu bersembunyi di sudut gelap, menyentuh dan bergumam Pikirannya sudah mengembara Cek-cek Si E Tianhong membuat beberapa suara dan berkata dengan nada aneh Aku tidak menyangka bahwa buku imortal yang bermartabat tidak lebih dari ini Kamu benar-benar melakukan sesuatu yang kotor dengan murid akademikian kun di depan umum Kata-kata itu sangat menusuk telinga dan tidak enak didengar Sebagai orang luar, Moking merasakan gelombang rasa jijik menyapu dirinya Dia mengerutkan kening Yunzu mencibir dan mengangkat suaranya Dari mana anjing liar ini berasal Beraninya dia menggonggong Saya minta maaf Su Zimol tiba-tiba terdengar Anjing liar ini menggigit siapapun yang dilihatnya Ia berlari ke sini mengejarku Berhenti sejenak, Su Zimol menatap si E Tianhong dengan ekspresi dingin Dia berkata perlahan Jika kamu menggigit siapapun lagi Aku akan mematahkan gigi anjingmu Anda Si E Tianhong menjadi marah dan berdiri dengan keras Su Zimol secara alami tidak takut Tatapannya seperti kilat saat dia melangkah maju Peri Moking juga berdiri di samping Su Zimol True Immortal Yulong sedikit mengernyit Dan berdiri untuk menekan si E Tianhong ke bawah Dia berkata dengan suara rendah Yang mulia, tolong tenang Situasi saat ini tidak jelas Jangan bentrok dengan mereka untuk saat ini Bibir si E Tianhong melengkung dan sedikit kesombongan melintas di matanya Dia duduk kembali Baru saja, kemarahannya sepertinya menghilang seketika Adegan ini disaksikan oleh Master Kuil Tulang Putih Nyonya Jadebones dan iblis-iblis lain di dekatnya Ketika Master Kuil Tulang Putih mendengar kata-kata Buk Immortal, ekspresinya berubah dan dia melihat ke atas Di rongga matanya yang dalam Sepasang mata putih tampaknya mampu menembus kegelapan dan melihat Yun Zhu di sudut Bab 2336 Meskipun keempat peri berasal dari domain abadi Cakrawala Surgawi Mereka agak terkenal di alam surga Namun, para pembudidaya jahat Kuil Tulang Putih berada jauh di domain iblis Dan belum pernah melihat keempat peri sebelumnya Sekarang setelah mereka mendengar nama buku abadi Keributan pecah di antara para pembudidaya jahat dan menarik perhatian banyak pembudidaya jahat Tiba-tiba, Su Zimo mengerutkan kening saat dia melihat Sietian Hong yang tidak jauh Awalnya, dia mengira kata-kata Sietian Hong just now hanyalah untuk melampiaskan emosinya Namun, setelah dipikir-pikir Ada kemungkinan besar Sietian Hong mengungkapkan identitas buku abadi Yun Zhu Untuk menarik perhatian para pembudidaya jahat Kuil Tulang Putih Tidak mungkin seseorang yang bisa menjadi penguasa suatu wilayah akan kehilangan ketenangannya seperti ini Motif Sietian Hong adalah membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya Para pembudidaya jahat Kuil Tulang Putih tidak ragu untuk melakukan sesuatu Selanjutnya, semua orang terjebak di neraka Avicii dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa hidup melewati hari esok Dalam keadaan seperti itu, semua kejahatan di hati seseorang akan dipicu tanpa sadar dan sifat iblisnya akan dilepaskan He he Tiba-tiba, Nyonya Jadebone terkekeh dan menggoyangkan pinggulnya Berjalan keluar dari kerumunan, dia melambaikan sapu tangan sutra di tangannya dan menatap Sietian Hong dengan jijik Lihat betapa cemburunya kamu ketika melihat dua kekasihku Meskipun Nyonya Jadebone mengejeknya, Sietian Hong tidak membalas atau marah dan hanya tertawa kecil Dia sudah mencapai tujuannya Adik kecil, kemarilah, aku akan berbicara dari hati ke hati denganmu Nyonya Jadebone melambai ke Su Zimo dan berkata sambil tersenyum Su Zimo memiliki ekspresi acuh-ta'acuh saat dia melirik Nyonya Jadebone tanpa ekspresi sebelum berbalik untuk berjalan menuju Yun Su Meskipun Nyonya Jadebone mengalami kemunduran, dia tidak marah dan senyum di matanya semakin kuat He he Salah satu dari empat belas iblis tulang terkekeh dan memandang Nyonya Jadebone dengan mesum Jadebone, aku tidak tertarik padamu Kenapa kamu tidak ikut denganku Kerumunan tertawa terbahak-bahak Huh Nyonya Jadebone berbalik dan memelototi iblis tulang, memarahi dengan bercanda Fien tulang mesum, keterampilanmu terlalu buruk Kamu menyerah setelah tiga putaran Aku tidak tertarik Hahaha Setan-setan itu tertawa lebih keras saat mereka bergoyang-goyang Meskipun Peri Moking tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain, dia tahu itu bukan sesuatu yang baik Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya Dia sudah sangat cantik, seperti peri dari lukisan Kerutan kecil ini membuatnya terlihat lebih lembut dan cantik Suara air liur yang ditelan bisa terdengar dari iblis biara tulang putih Bola mata mereka hampir keluar Para pembudidaya dan biksu sekte buddhist domain immortal, bahkan jika mereka dipindahkan, karena wajah mereka, mereka masih harus bertindak sedikit lebih pendiam, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan sikap mereka Para pembudidaya domain iblis secara alami tidak peduli dengan etiket dan aturan Suzimo memperhatikan adegan ini dan tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, pasti akan ada kejadian tak terduga Dengan kekuatan mereka bertiga, mustahil bagi mereka untuk melawan iblis dari biara tulang putih Ayo tinggalkan tempat ini dulu Suzimo berkata dengan suara rendah Kaki Yunzu telah mengeluarkan cukup banyak darah beracun Meskipun dia masih tidak bisa bergerak, setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya dan dia bisa pergi kapan saja Yunzu juga memperhatikan bahwa suasana di gua itu sedikit aneh Ada tiga vaksi di sini Mereka bertiga, kelompok si Etian Hong dan para pembudidaya biara tulang putih Ada perbedaan besar antara tiga vaksi Meskipun tampak damai sekarang, gangguan sekecil apapun dapat merusak ketenangan ini Namun, makhluk hidup neraka ada di mana-mana di luar Akan sulit bagi kita bertiga untuk bertahan Moking sedikit khawatir Sepanjang jalan, dia telah melihat terlalu banyak pembudidaya mati di neraka avici Dan tahu betapa menakutkannya makhluk hidup di neraka Tidak apa-apa Yunzu berkata, ayo keluar dan lihat Jika kita tidak bisa bertahan, kita bisa mundur Tentu saja, Yunzu tahu tentang latar belakang Suzimo Dengan kuali penindasan neraka, dia tidak akan berada dalam bahaya selama dia tetap di sisi Suzimo Namun, ini adalah rahasia milik Suzimo dan dia tidak akan mengungkapkannya begitu saja Baik Kalian bertiga mau kemana? Baru saja, iblis tulang mesum itu bertanya sambil tersenyum Kita tidak bisa pergi Yunzu menghela nafas pelan Ayo mundur dulu, jangan melawan mereka secara langsung Suzimo membuat perhitungan mental Bahkan jika dia bisa membunuh satu atau dua iblis sejati dengan kuali penindasan neraka Dia tidak akan bisa keluar dari pengepungan biara tulang putih Tetap diam, Suzimo menggendong Yunzu di punggungnya dan mundur bersama Moking Masuk akal Iblis tulang itu tertawa terbahak-bahak Iblis tulang itu meretakkan buku-buku jarinya berulang kali saat dia menyeringai Sayang sekali kita tidak sempat berkelahi Tulang-tulangku gatal-gatal Iblis dari biara tulang putih tertawa dan memarahi Menunjuk mereka dan mengutuk kata-kata kotor Namun, penguasa biara tulang putih tidak memberikan instruksi apapun Dan para iblis tidak mengambil tindakan lebih lanjut Setelah kembali ke tempat asalnya Suzimo mengambil posisi lotus dalam keheningan Meskipun iblis dari biara tulang putih tidak menyerang mereka Itu bisa terjadi kapan saja Si Etian Hong dan dua lainnya memendam niat jahat juga Dia harus memikirkan cara untuk menghadapi situasi di depannya Meskipun gua itu tampak tenang di permukaan Arus bawah sebenarnya melonjak Tidak ada yang tahu kapan kedamaian ini akan rusak Suzimo memejamkan matanya dan berusaha memanggil tubuh sejati Wu Dao sekali lagi Dia telah dalam pelarian sejak dia memasuki neraka avici dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan kontak dengan tubuh sejati Wu Dao Karena dia tidak bisa pergi sekarang, dia mungkin juga tenang dan mencoba merasakan lokasi tubuh sejati Wu Dao Suzimo mengedarkan seni potensi roh secara diam-diam tetapi masih tidak ada reaksi Dalam keadaan normal, jika tubuh sejati Wu Dao berada di neraka avici juga Ini seharusnya tidak terjadi karena pikiran mereka terhubung dan mereka mendapat dukungan dari seni potensi roh Tapi sekarang, panggilan Suzimo seperti batu yang tenggelam ke laut tidak ada jawaban sama sekali Suzimo merenung sejenak dan jantungnya berdetak kencang Roh esensi kinglian mulai melantunkan sutra nirvana kebijaksanaan Karakter sansekerta emas muncul dalam kesadarannya satu demi satu Hantu Buddha muncul dan naga serta gajah mengaum tanpa henti dalam bahasa sansekerta Kuali penindasan neraka sedikit bergetar melawan gema bahasa sansekerta Saat itu, mata Suzimo berbinar, dia akhirnya merasakan lokasi tubuh sejati Wu Dao Pada saat yang sama, dia menerima umpan balik dari tubuh sejati Wu Dao Neraka avici adalah dunianya sendiri dan memiliki hukum uniknya sendiri Itu bahkan lebih untuk neraka avici Tubuh sejati kinglian berada di neraka kecil sementara tubuh sejati Wu Dao terperangkap di neraka avici Tidak peduli bagaimana tubuh asli kinglian memanggil, dia tidak bisa menembus hukum neraka avici Di neraka avici, hanya ada satu suara yang dapat menyebar ke setiap sudut dan tidak dibatasi oleh hukum tempat ini Sansekerta Sutra Nirvana Kebijaksanaan Suzimo melantunkan bahasa sansekerta dalam hati Meskipun tanpa suara, kekuatan itu dapat menembus lapisan ruang dan menembus aturan dan hukum dharma Mencapai telinga tubuh Dao bela dirinya langsung ke neraka agung avici Bab 2337 Pada saat yang sama, di neraka besar avici Wu Dao, yang menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, tiba-tiba membuka matanya Dua sinar cahaya ilahi ditembakkan dan dia sangat bersemangat Kesempatan untuk melarikan diri telah muncul Di neraka besar avici, waktu, ruang, dan rasa sakit tidak ada habisnya Wu Dao tidak tahu berapa lama telah berlalu di luar dan dia tidak tahu bagaimana harus pergi Di sini, Wu Dao tidak bisa merasakan arah apapun Seolah-olah dia berada di malam yang gelap tanpa cahaya Ketika tubuh asli King Lian muncul, suara sansekerta langsung menuju ke hatinya Tubuh asli King Lian adalah cahaya di malam yang gelap ini Dia hanya perlu bergerak ke arah tubuh asli King Lian dan dia bisa meninggalkan neraka besar avici Tubuh asli Wu Dao terus menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan bergerak ke arah tubuh asli King Lian Namun, setelah waktu yang lama, jarak antara tubuh asli Wu Dao dan tubuh asli King Lian tidak dekat sama sekali Dia sepertinya berjalan di tempat yang sama Ruang tidak ada habisnya Ruang di neraka besar avici tidak ada habisnya dan tidak ada celah Ketika tubuh asli Wu Dao meninggalkan ruang, dia akan memasuki ruang lain Dimanapun dia berada, dia tidak dapat melarikan diri dari neraka agung avici Dan harus menderita rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya Bahkan jika tubuh asli Wu Dao merasakan tubuh asli King Lian dan tahu arah untuk melarikan diri dari neraka besar avici Dia tidak bisa pergi Pada saat ini, empat berkas cahaya tiba-tiba muncul di depannya dan melesat menuju tubuh asli Wu Dao Hmm Biasanya, neraka besar avici penuh dengan kabut dan tidak ada cahaya Tapi sekarang, ada empat berkas cahaya di neraka agung avici yang bisa melawan hukum tempat ini Ketika empat sinar cahaya mendekat, tubuh asli Wu Dao akhirnya mengerti Tubuh asli King Lian merasakan lokasi tubuh asli Wu Dao dan takut dia tidak bisa pergi Jadi dia mengeluarkan empat jiwa suci Setelah pertempuran di Gunung Grid Tai Wei, keempat jiwa suci tidak memiliki banyak kekuatan tersisa Hanya menyisakan empat cahaya redup Namun, empat jiwa suci adalah robot roh dari kuali penghancur neraka Meskipun mereka lemah, mereka tidak dibatasi oleh hukum alam neraka avici Oleh karena itu, mereka melesat menuju diri sejati Wu Dao Empat jiwa suci mengelilingi tubuh sejati Wu Dao, dan kekosongan-kekosongan neraka besar avici langsung kehilangan efeknya pada tubuh sejati Wu Dao Dengan bimbingan tubuh asli King Lian dan perlindungan dari empat jiwa suci agung Wu Dao mendapatkan kembali panca indranya dan melihat gerbang avici yang gelap dan suram lagi Namun, terakhir kali, dia dijatuhkan oleh Kaisar Boksun Kali ini, dia akan meninggalkan neraka agung avici dan kembali ke dunia Neraka avici, di dalam gua di puncak gunung hitam Suzimo duduk dengan tenang di samping, tampak beristirahat dengan mata tertutup Yunzu berpikir bahwa Suzimo kelelahan setelah menggendongnya, jadi dia tidak pergi untuk mengganggunya Rekan Taui Smoking, mengapa kamu berada di neraka avici? Cloud Bambu menarik peri Mo King dan bertanya Seorang senior akademi yang sangat ahli dalam melukis jatuh di sini Mo King berkata, saya mendengar bahwa retakan muncul di neraka avici dan bahwa makhluk hidup dapat melarikan diri Saya datang ke sini untuk menemukan sisa-sisa senior ini dan lukisan-lukisan yang ditinggalkannya Apakah itu senior Yu Dao Si? Yunzu merenung sejenak sebelum dia mengatakan itu Mo King menganggup karena terkejut Tidak heran saya selalu mendengar orang menyebut buku abadi Rekan Tauis benar-benar luar biasa, Anda tahu segalanya Dibandingkan dengan Anda, rekan Tauis, saya jauh lebih rendah Saya hanya bisa melukis Ketika Yunzu mendengar ini, dia tersenyum dan berkata Adik, saya juga terkesan bahwa Anda sangat pandai melukis Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda Jika Anda tidak keberatan, kita bisa saling memanggil saudara perempuan Mem Mo King menganggup Yunzu berkata Oh, dua ini sangat aneh Sepertinya bisa mengusir makhluk-makhluk neraka Bagaimana kamu menemukannya? Mo King berkata Tidak lama setelah aku jatuh Aku menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Yu Dao Si Oh Yunzu terkejut Mo King melanjutkan Orang lain mungkin tidak dapat memahami jejak ini Tetapi saya dapat mengenalinya Mereka unik bagi senior Yu Dao Si Tanda ini tampaknya memiliki semacam fungsi pemandu Saya mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh senior Yu Dao Si sampai ke sini Para pembudidaya iblis dari biara tulang putih sudah ada di sini ketika saya sampai di sini Yunzu terdiam, tenggelam dalam pikirannya Setelah beberapa saat, dia berbisik Jika senior Yu Dao Si meninggalkan petunjuk seperti itu untuk membimbing Anda ke sini Tempat ini pasti istimewa Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah ada jalan keluar lain Situasinya tidak terlihat bagus Yang terbaik adalah pergi secepat mungkin Mem Mo King mengangguk Lalu menatap kaki Yunzu Ragu-ragu untuk berbicara Kaki Yunzu tidak lagi bengkak Tetapi racunnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya Yunzu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menopang dirinya di dinding dingin di belakangnya Dia berjuang untuk berdiri Aku tidak punya banyak kekuatan bertarung sekarang Tapi aku bisa berjalan Kakak, bantu aku berjalan-jalan dan berpura-puralah kamu membantuku bergerak Dengan begitu, kita tidak akan menarik perhatian Mo King mengerti dan melangkah maju untuk mendukung Yunzu Yunzu melirik Su Zimo di sampingnya Yang terakhir masih duduk bersila dengan mata tertutup Seolah-olah dia lupa di mana dia berada Mo King memperhatikan ekspresi Yunzu dan berbisik Jangan khawatir, saudari Jika terjadi sesuatu, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku Temukan kesempatan untuk melarikan diri Jangan khawatirkan aku Menurut pendapat Mo King, Su Zimo hanyalah Celestial Immortal tingkat rendah Dan kekuatan bertarungnya dapat diabaikan Yunzu terluka dan kehilangan kekuatan bertarungnya Tubuh Ice Butterfly lemah Dan dia hampir tidak memiliki kekuatan bertarung di neraka Avicii Dalam situasi ini, hanya dia yang bisa melangkah maju Kakak, jangan katakan itu Bagaimana kami bisa meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian? Kata Yunzu Mo King tersenyum tipis Aku sendirian di dunia ini, dengan hanya kupu-kupu es yang menemaniku Jika aku mati di sini, tidak ada yang akan merindukanku Aku tidak akan memikirkan orang lain Tidak masalah Untuk beberapa alasan, Yunzu merasakan sakit hati saat mendengar kata-kata Mo King Dia tidak bisa membantu tetapi memegang tangannya dengan lembut Ayo kita lihat ke sana Yunzu mendorong Mungkin kita bisa menemukan jalan keluar dan menyelinap keluar Setelah jeda singkat, Yunzu mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan berbisik Jangan khawatir Kultivasi adik laki-lakimu tidak tinggi Dia tidak bisa mengalahkan orang-orang itu secara langsung Tapi dia pandai melarikan diri Mo King mendukung Yunzu dan mereka berdua saling berbisik saat mereka menjelajahi kegelapan di dekatnya Area gua yang luas ditempati oleh para pembudidaya biara tulang putih Tidak banyak tempat yang bisa dijelajahi Yunzu dan Mo King Mereka berdua mengkhawatirkan keselamatan Suzimo dan tidak berani bertindak terlalu jauh Mereka hanya menjelajahi tepi dan sudut dinding di dekatnya Tiba-tiba Mo King berhenti dan memusatkan perhatiannya pada tempat yang tidak jauh di depan Tampaknya ada sosok yang bersandar di dinding di sana Itu adalah sosok yang kabur dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas Sosok itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan dan telah mati selama bertahun-tahun Itu memegang sesuatu yang tampak seperti gulungan di tangannya Mo King sepertinya memikirkan sesuatu dan gugup Dia mendukung Yunzu dan mengambil beberapa langkah ke depan Saat mereka semakin dekat, Mo King dapat dengan jelas melihat identitas sosok itu Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah pelan, kesedihan melintas di matanya Bab 2338 Yunzu melihat ekspresi Mo King dan samar-samar menebak identitas mayat itu Dia berbisik, apakah itu Yu Dao Zi dari Akademi Qiangun? Ya, suasana hati Mo King masih agak berat Yunzu menghibur, Yu Dao Zi meninggal di sini dan tidak ada yang mengubur mayatnya Adalah kehendak surga bahwa saudari itu datang ke sini Ketika saudari mewarisi warisan Yu Dao Zi, kamu juga dapat membawa mayat ini kembali dan menguburnya di Akademi Qiangun Itu dapat dianggap sebagai penjelasan bagi Yu Dao Zi Mo King mengangguk, ya, aku ingin membawa mayat Yu Dao Zi Setelah jeda singkat, Mo King menghela nafas Namun, bahkan jika kita mendapatkan warisan dan mengumpulkan mayatnya, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini Tidak peduli apa, kumpulkan mayat Yu Dao Zi dulu Tatapan Yunzu mendarat di gulungan di tangan kerangka itu Dia berkata dengan lembut, setelah bertahun-tahun, gulungan ini belum terkorosi oleh Ki Iblis Avici Jelas bahwa itu adalah harta yang langka Ini seharusnya diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis yang digambar senior di tahun-tahun senjanya Kata Mo King Saya mengerti Yunzu mengungkapkan ekspresi pengertian Mo King hendak melangkah maju ketika embusan angin dingin bertiup melewatinya Dalam sekejap mata, sosok kurus berdiri di depan kedua peri, menghalangi jalan mereka Kuil tulang putih, orang tua tulang layu Apa yang sedang kamu lakukan? Mo King mengerutkan kening Wajah keriput orang tua tulang layu tidak berubah Dia bertanya kembali, apa yang kalian berdua ingin lakukan? Di sisi lain, beberapa dari empat belas iblis tulang dan lebih dari seribu gerombolan iblis juga datang Tertawa dan tertawa, terlihat seperti mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus Mayat ini milik senior sekte saya Mo King berkata, aku ingin membawa mayat senior ini kembali ke sekte untuk dikuburkan Oh, nada bicara Withered Bones Old Man naik sedikit He he Setan tulang merah dari empat belas setan tulang berkata sambil tersenyum, kecantikan, kamu bilang dia senior sektemu dan dia Saya juga mengatakan dia adalah ayah saya Mo King menatap wajah Bond Demon dan merasa jijik Proud Bond Demon dengan dingin berkata, daging dan darah mayat ini sudah membusuk Yang tersisa hanyalah kerangka, dan pakaiannya compang kemping Bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia adalah senior sekte Anda? Siapa yang tidak tahu cara berbicara? Iblis penghancur tulang juga mencibir Tidak peduli seberapa baik temperamen Mo King, dia tidak bisa lagi menahannya Namun, bahkan jika dia marah, dia tidak akan mengungkapkannya terlalu keras Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata Item di tangan senior ini adalah diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis yang dia gambar secara pribadi Gulungan ini dapat membuktikan identitasnya Yunzu mengerutkan kening ketika dia mendengar itu Jika dia mengungkapkan asal gulungan itu, dia akan dapat membuktikan identitas senior Yudauzi Namun, kemungkinan besar dia akan mengingini harta ini Yunzu tiba-tiba berkata Lukisan dewa, hantu, dewa, dan setan menggunakan teknik melukis yang unik untuk menggambarkan empat lukisan Jika lukisan ini jatuh ke tangan orang lain, bahkan jika itu di tangan Raja Abadi Jika mereka tidak memahami teknik melukis, mereka tidak akan dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang itu Arti Yunzu jelas Dia memberitahu iblis kuil tulang putih bahwa lukisan dewa, hantu, dewa, dan setan hanyalah lukisan di tangan mereka Dia tidak menyemburkan omong kosong, tapi kebenaran Apakah begitu? Bisbon Dimen memutar matanya dan berkata Saya ingin melihat apa yang digambar pada lukisan ini Saat berbicara, Dimen tulang datang ke sisi mayat Yudauzi dan membungku untuk mengambil lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis Namun, itu menariknya dengan lembut, tetapi tidak bergerak Meskipun Yudauzi sudah mati, tangannya masih dengan erat mencengkeram lukisan dewa, hantu, dewa, dan setan Dia tahu bahwa memasuki neraka Avici berarti kematian, tetapi dia masih datang ke sini untuk menyelesaikan lukisan hantu terakhir Ini menunjukkan dedikasinya pada lukisan, dan pentingnya dia melekat pada lukisan ini Lukisan dewa, hantu, dewa, dan setan berisi warisannya, daunnya, dan upayanya yang sungguh-sungguh Hahaha Ketika Bondi Men lainnya melihat bahwa Bondi Men tidak bergerak, mereka hanya bisa tertawa terbahak-bahak The Bondi Men merasa malu dan hatinya tenggelam Dengan ekspresi ganas, ia maju selangkah dan menginjak pergelangan tangan mayat Yudauzi Yang paling Pergelangan tangan Daozimu dipatahkan oleh Bondi Men Meskipun Yudauzi adalah pembangkit tenaga listrik Raja Abadi di masa lalu, setelah bertahun-tahun, dia tidak dapat menahan korosi waktu Selanjutnya, dia dikelilingi dan dikorosi oleh Ki Iblis Avici sepanjang tahun Anda Mo King terkejut dan marah ketika dia melihat itu Namun, lelaki tua tulang layu, beberapa iblis tulang, dan lebih dari seribu iblis menghalangi di depannya, dia tidak bisa lewat Yunzu meraih pergelangan tangan Mo King dengan lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit Mengisyaratkan agar dia tidak gegabuh Mo King menatap Bondi Men dengan tatapan dingin Dia biasanya tergila-gila dengan dao melukis dan jarang berkelahi dengan orang lain Tidak pernah ada momen di mana dia ingin membunuh iblis tulang ini sebanyak yang dia lakukan sekarang The Bondi Men mencibir dan membentangkan lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis Lukisan itu baru saja terbentang seperempat ketika sesosok muncul di atasnya Dia memiliki rambut emas dan mata biru dan diselimuti cahaya kemasan Tatapannya seperti obor saat dia menatap Bondi Men Ah! The Bondi Men bertukar pandang dengan sosok di lukisan itu Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis dan mengeluarkan tangisan yang tragis Matanya hampir meledak Hanya ada dua lubang berdarah yang tersisa di wajahnya, itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan The Bondi Men secara naluriah membuang lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis Orang tua tulang layu menyipitkan matanya sedikit dengan ekspresi muram Dia maju selangkah dan buru-buru menyimpan lukisan itu Ah! Bondi Men menutupi matanya dengan kedua tangan dan darah segar mengalir dari celah jarinya saat mengeluarkan tangisan tragis Jika ini di luar, iblis sejati bisa pulih dari cedera seperti itu dalam sekejap mata Namun, neraka Avicii adalah dunianya sendiri yang mengisolasi kisurga dan bumi esens Bola matanya meledak dan dia dibutakan, tidak ada cara untuk pulih Kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri Moking berkata dengan dingin Ah! Anda pelacur, beraninya Anda menyakiti saya Saya akan membunuh kamu Bondi Men melambaikan tangannya dan menyerang ke arah Moking dengan suaranya Orang tua tulang layu melirik ke arah master kuil tulang putih tidak jauh Master kuil tulang putih menggelengkan kepalanya sedikit Orang tua tulang layu mengerti dan menghentikan iblis tulang tanpa banyak kekuatan di lengan kurusnya Bertahanlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan kepala kuil Saat menyebutkan master kuil, dimen tulang bergidik dan sedikit terengah-engah sebelum berangsur-angsur menjadi tenang Orang tua tulang layu berbalik ke arah master kuil tulang putih bersama para dewa, bersiap untuk menyerahkan harta karun itu Apa yang sedang kamu lakukan? Moking maju selangkah dan menghentikan orang tua tulang layu Kembalikan lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis kepadaku Ini milik Akademi Kiankun Aku bisa bersaksi Tepat pada saat itu, si Etianhong menonjol dan menyatakan Peri Moking adalah salah satu dari empat peri, lukisan abadi Dia berasal dari Akademi Kiankun dan lukisan dewa, hantu, dewa, dan setan ini memang milik Akademi Kiankun Orang lain tidak akan bisa memahami lukisan ini Kurasa hanya peri Moking yang bisa Empat peri, lukisan imortal Moking Mata iblis kuil tulang putih menyala ketika mereka mendengar kata-kata itu Bab 2339 Yunzu berbalik dan menatap si Etianhong dengan dingin Mengutuknya di dalam hatinya karena tidak tahu malu Di permukaan, kata-kata si Etianhong tampaknya membantu Moking Tetapi dalam kenyataannya, dia sengaja mengungkapkan identitas Moking sebagai lukisan abadi Sebelumnya, si Etianhong tidak pernah dengan sengaja mengungkapkan identitasnya Sekarang, dia melakukannya lagi Dan kali ini, itu bahkan lebih jahat Jadi itu lukisan abadi Moking dan kaligrafi abadi Yunzu Suatu kehormatan bertemu denganmu Master kuil tulang putih berbicara perlahan Suaranya serak dan tidak menyenangkan Seperti batu meluncur di tenggorokannya Tidak heran kalian berdua sangat cantik dan memiliki temperamen seperti itu Jadi kalian adalah empat peri Madame Jadebone terkekeh dengan sedikit kecemburuan di matanya Dia berkata dengan masam, wajah yang sangat cantik Aku sangat iri Moking melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri Dia memandang orang tua tulang layu, suaranya rendah Saya meminta sesama Taoist untuk mengembalikan diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis Kembali Pria tua itu mengangkat alisnya sedikit dan berkata Semua yang ada di gua ini adalah milik kuil tulang putih dan hanya pemilik kuil Kepada siapa anda ingin mengembalikannya? Moking memperhatikan saat lelaki tua itu mengambil diagram dan menawarkannya kepada Master kuil tulang putih Kali ini, dia tidak menghentikannya Dia tahu bahwa Yunzu ada di sisinya, dan kakak bungsu dari Akademi tidak jauh Dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka berdua Dia tidak bisa membiarkan mereka bertiga jatuh ke dalam situasi putus asa karena diagram Meskipun Moking sangat menghargai diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis Dia menahan diri dan diam-diam mendekati mayat Yudawosi Mau kemana? Cantik! Setan tulang merentangkan tangannya dan menyeringai jahat, menghalangi jalan Moking Moking berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah senior dari Akademi Kiankun Saya di sini untuk mengumpulkan mayatnya Anda dapat mengambil diagram dewa, hantu, dewa, dan setan Aku akan membawa mayat ini kembali ke Akademi untuk menguburkannya Peri Moking, kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku katakan barusan Orang tua tulang layu berjalan perlahan dan berkata perlahan Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua yang ada di gua ini hanya milik dekan biara, termasuk mayat ini Anda Moking mengepalkan tinjunya karena marah Mayat ini tidak berguna bagimu dan bukan harta karun Jangan pergi terlalu jauh Ayo, kau membuatku takut setengah mati Nyonya Jadebone berkata dengan serius, lukisan abadi Moking marah Iblis tulang mengjilat bibirnya dan berkata, kamu terlihat sangat baik bahkan ketika kamu marah Hatiku telah meleleh Yunzu menghela nafas dalam hati Moking masih agak naif Meskipun perselisihan ini muncul karena, diagram dewa, hantu, dewa dan iblis Namun pada kenyataannya, para iblis dari biara tulang putih telah menekan diri mereka sendiri dan menunggu untuk waktu yang lama Jelas bahwa mereka ingin mempersulitnya Diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis hanyalah kesempatan untuk memecah kesunyian Tidak peduli bagaimana Moking mundur atau mundur, pihak lain akan terus maju Sekarang, tidak ada jalan untuk kembali Hehehe Tuan biara tulang putih tiba-tiba tertawa seperti burung gagak Master biara tulang putih melambaikan, diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis di tangannya Matanya yang cekung menatap Moking dan Yunzu Dia perlahan berkata, lukisan ini milikku Orang-orangmu juga milikku Aku ingin lukisan itu Aku ingin dia juga Wah, wah Ketika iblis dari biara tulang putih mendengar ini Mereka melolong dan mencemoh dengan keras Moking sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat Yunzu berbalik untuk melihat True Immortal Mirror Moon dan True Immortal Yulong Dia berkata dengan suara rendah Apakah kalian berdua akan berdiri dan menonton Jangan lupa bahwa kita semua berasal dari wilayah abadi Jika kita mati di sini, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri Jika mereka bisa mendapatkan dua dewa sejati untuk berdiri di pihak mereka Mereka setidaknya akan mendapatkan kekuatan Apakah kamu berani Tatapan jahat Whitebound Monastery Lord beralih ke Sietian Hong dan dua lainnya Hati Sietian Hong bergetar dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya True Immortal Yulong tiba-tiba berkata Di neraka avici ini, kita selalu berada dalam bahaya Tidak ada perbedaan antara makhluk abadi dan iblis Setelah jeda singkat, True Immortal Yulong berkata Saya telah lama mendengar tentang reputasi Raja Biara Tulang Putih Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia untuk bergabung dengan Biara Tulang Putih Dan mendengarkan perintah Anda True Immortal Mirror Moon melirik ke samping dengan sedikit kejutan di matanya Ekspresi True Immortal Yulong tenang dan tidak malu-malu Situasinya mendesak Hanya dengan menyerah sementara mereka bisa menyelamatkan hidup mereka True Immortal Mirror Moon juga memahami situasinya Tetapi dia tidak berharap True Immortal Yulong menyerah begitu cepat Dan memilih untuk bergabung dengan Biara Tulang Putih Tetapi kemudian dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain Semua orang terjebak di sini dan tidak ada yang bisa lolos dari nasib kematian Apa perbedaan antara makhluk abadi dan iblis? Saya juga bersedia mendengarkan perintah Tuan Biara True Immortal Mirror Moon membungkuk sedikit Beradaptasi dengan keadaan Tuan Biara Tulang Putih menganggup puas Tidak jauh, Su Zemo masih duduk bersila Dia telah mempertahankan posisi ini untuk waktu yang lama Seolah tenggelam dalam sesuatu dan tenggelam dalam pikirannya Yun Zu melirik Su Zemo tetapi tidak membangunkannya Su Zemo hanyalah seorang dewa langit Bahkan jika dia bangun, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa Peri, datang dan duduk di sampingku Temani aku untuk melihat lukisan ini Tuan Biara Tulang Putih memberi isyarat kepada Mo King dan Yun Zu Ekspresi Mo King dingin dan dia tidak mengatakan sepatah katapun Meskipun Yun Zu bisa bergerak bebas Racunnya belum sepenuhnya hilang Tubuhnya lemas dan lemah Kalian berdua, ayo pergi Black Bond Demon melangkah maju dan memberi isyarat Mengundang kepada Mo King dan Yun Zu Dia berkata sambil tersenyum Tuan Biara kami mengundang Anda Enyah Yun Zu berteriak dengan dingin Huff Tatapan Black Bond Demon berubah menjadi ganas saat dia mencibir Beraninya kau memarahiku Anda memaksa saya untuk menggunakan kekuatan Dengan itu, Black Bond Demon maju selangkah Dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Yun Zu Ekspresi Mo King dingin Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya Dan menamparkan bagian belakang kepala Black Bond Demon He he Tiba-tiba, tawa Nyonya Jadebones terdengar di telinga Mo King Cantik, jangan bergerak Tanpa sadar, Nyonya Jadebones sudah tiba di samping Mo King Dia menyerang terus-menerus Mengubah teknik bela dirinya dan melepaskan rentetan serangan ke Mo King Garis keturunan dan tubuh fisik Mo King sangat biasa Teknik Taoisnya ada dalam lukisannya Namun, lukisan-lukisan ini sama sekali tidak berguna di neraka Avici Dalam pertempuran jarak dekat Dia bukan tandingan Nyonya Jadebones Hanya dalam beberapa putaran Tangan Mo King dikunci oleh Nyonya Jadebones Dan dia dijepit di belakang punggungnya Semua persendiannya tertahan dan dia tidak bisa bergerak sama sekali Kecantikan, aku benar-benar ingin membuat beberapa luka di wajah cantikmu itu dan menghancurkannya Nyonya Jadebones berkata dengan dingin Dia mengulurkan jarinya dan kukunya yang tajam menyapu wajah Mo King dengan lembut Memancarkan niat dingin Di sisi lain, Blackbone dimen meraih tangan Yun Zhu dan tertawa terbahak-bahak Ketika True Immortal Mirror Moon melihat itu Dia memalingkan kepalanya secara naluriah dan menghela nafas secara internal Siapa yang mengira bahwa lukisan abadi dan buku abadi Peri yang dikagumi dan dikejar oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya Akan dipermalukan hingga keadaan seperti itu Kalian punya keinginan mati Saat itu, sebuah suara terdengar Tidak jauh, Su Zimo berdiri perlahan dengan ekspresi dingin dan aura pembunuh Saat dia berjalan menuju Mo King dan Yun Su Bab 2340 Hum Para pembudidaya iblis dari Sekte Tulang Putih melihat ke arah suara itu Siapa yang berani menonjol dan mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka di gua ini pada saat ini Ketika pembudidaya iblis dari Sekte Tulang Putih memandang Su Zimo Mereka sedikit terkejut Perhatian semua orang terfokus pada dua peri Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan pembudidaya berjubah hijau yang tampaknya lemah sejak awal Pada saat itu, Su Zimo tiba-tiba menonjol dengan niat membunuh yang sangat kuat Para pembudidaya iblis dari Sekte Tulang Putih sedikit mengernyit Mereka tidak dapat mengetahui latar belakang Su Zimo untuk sesaat Tidak ada cara untuk mendeteksi alam kultifasi seseorang di Avicina Raka Para pembudidaya iblis dari Sekte Tulang Putih juga tidak tahu ranah kultifasi Su Zimo Namun, melihat bagaimana Su Zimo mengenal kedua peri itu, dia juga seharusnya menjadi imortal yang sempurna Lady Jadebone tertawa, adik kecil, jangan marah Berangkat Sesampainya di samping kedua peri, Su Zimo menyela Lady Jadebone dan memelototinya Dan iblis Tulang Mesum dengan dingin, mengucapkan dua kata Iblis Tulang Mesum menyipitkan matanya dan tidak langsung marah Masih memegang tangan Yun Zu, dia mengangkat alisnya dan bertanya Apa ranah kultifasimu? Beraninya kau berbicara kepada kami seperti itu? Dia terintimidasi oleh aura Su Zimo dan ingin menyelidiki lebih jauh Jangan khawatir, rekan taois, dia hanya surga abadi tahap kedua Tidak jauh dari situ, si Etian Hong mengerti apa yang dipikirkan oleh para pembudidaya iblis Dan dengan cepat menonjol ketika dia melihat itu Para pembudidaya iblis dari Sekte Tulang Putih membuka mulut mereka sedikit dengan ekspresi aneh Hahaha Segera, para pembudidaya iblis tertawa terbahak-bahak dan menatap Su Zimo dengan tatapan mengejek Seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot Aku ingin tahu siapa itu Jadi, itu hanya semut Setan Tulang Mesum mengangkat kepalanya dalam tawa dan memarahi Kamu hanya dewa surga tingkat rendah Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini Tersesat Mati Tiba-tiba, Su Zimo mengucapkan satu kata Begitu dia selesai berbicara, dia sudah berada di depan White Bond Demon Sebuah kuali persegi perunggu terbang keluar dari antara alisnya Dia meraih kuali penekan neraka dan menghancurkannya ke arah iblis Tulang Putih Beraninya kepamer di depanku Setan Tulang Putih tidak takut sama sekali Belum lagi harta Dharma tingkat surga Bahkan harta Dharma penyalur roh yang digunakan oleh dewa sejati Tidak akan mampu melepaskan banyak kekuatan di neraka Avicina Raka Dia meraih pergelangan tangan Yunzu dengan satu tangan dan memukul kuali dengan tangan lainnya Engah Tinju iblis tulang mesum bertabrakan dengan kuali penindasan neraka dan meledak menjadi kabut darah Seluruh lengannya hancur sampai tendon dan tulangnya patah, daging dan darah beterbangan kemana-mana Ah Ekspresi Black Bond Demon berubah drastis Dia menjerit menyedihkan dan secara naluriah mundur Su Zimo melangkah maju dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas Dia mengangkat tripod penekan neraka dan menghancurkannya ke arah kepala iblis tulang mesum Engah Kuali raksasa turun dan kepala iblis tulang hancur berkeping-keping Roh esensinya dihancurkan di tempat dan dia mati Ada keheningan di dalam gua Semua orang terpana di tempat dengan ekspresi ngeri Perfected Immortal Mirror Moon dan Perfected Immortal Yulong bertukar pandang dan merasakan rasa gentar di mata masing-masing Mereka tidak menyangka bahwa Su Zimo akan memiliki kartu truf seperti itu Jika Su Zimo telah mengungkapkan langkah seperti itu sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa mereka berdua akan mati di tempat jika mereka tertangkap basah Semua empat belas iblis tulang telah mengolah sebagian dari sutra transformasi iblis tulang putih Namun, porsi yang mereka kembangkan berbeda dan karakteristik tubuh dan tulang mereka juga berbeda Satu-satunya kesamaan adalah bahwa semua empat belas iblis tulang adalah ahli tempering tubuh di antara iblis sejati Namun, tidak peduli seberapa kuat tulang dan tubuh mereka Mereka tidak dapat menahan kekuatan tripod penekan neraka Itu terlalu cepat Iblis sekte tulang putih tidak berniat menyerang sama sekali dan awalnya menunggu untuk menonton pertunjukan Memikirkan bahwa iblis tulang mesum akan mati secara tragis di tempat Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya tepat waktu Para iblis tidak menyangka bahwa Dewa Surgawi tingkat rendah akan berani menyerang mereka dalam situasi seperti itu Lebih dari itu, mereka tidak menyangka iblis tulang mesum akan dihancurkan sampai mati dalam waktu kurang dari dua ronde Dengan kematian iblis tulang mesum, Yunzu membebaskan diri Su Zimo menariknya dan melindunginya di belakangnya Yunzu berdiri terpaku di tempat sepanjang waktu Ini sudah berakhir Yunzu segera menyadari bahwa Su Zimo pasti sudah mati setelah membunuh salah satu dari empat belas iblis tulang Dia menggunakan tripod penekan neraka untuk membunuh iblis tulang mesum secara mengejutkan Namun, selama pihak lain bereaksi, Su Zimo tidak akan mampu bertahan melawan pengepungan iblis sekte tulang putih bahkan dengan bantuan tripod penekan neraka Su Zimo sangat tegas dalam membunuh Setelah menghancurkan iblis tulang mesum sampai mati, dia tidak berhenti di jalurnya Dengan langkah besar, dia tiba di samping moking dan mengangkat tripod penekan neraka, menghancurkannya ke arah nyonya Jadebone Hati-hati dengan tripod itu Tiba-tiba, Tuan Sekte Tulang Putih berdiri dan berkata dengan tegas dengan kilatan gelap di matanya yang cekung Sebagian besar senjata akan kehilangan kekuatannya di tempat ini Namun, tripod persegi perunggu di tangan Su Zimo memiliki tepi yang berbeda dan mengeluarkan aura kuno dan buas Itu berat dan berat, jelas tidak terpengaruh oleh neraka Aficinaraka Ada kemungkinan besar bahwa tripod persegi perunggu itu adalah senjata kaisar dan mungkin tidak lebih lemah dari pedang tulang di tangannya Bahkan tanpa pengingat dari Raja Sekte Tulang Putih, nyonya Jadebone bisa merasakan betapa menakutkannya tripod penindasan neraka itu Namun, dia tidak bingung sama sekali Menggerakkan kakinya, dia mengunci sendi moking dan memutar tubuhnya, menghalanginya di depannya sepanjang waktu Kau masih terlalu berpengalaman untuk membunuhku Nyonya Jadebone terkeke pelan Sudah ada tujuh iblis tulang di sekitar mereka yang menyerang Su Zimo Dengan tatapan membara, Su Zimo tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan raungan naga, menyelimuti mereka dengan kekuatan tertinggi Meskipun kekuatan raungan naga berkurang secara signifikan tanpa bantuan kiesensi langit dan bumi, itu masih melepaskan fluktuasi energi yang sangat kuat Tujuh iblis tulang bergidik dan berhenti di jalur mereka Nyonya Jadebone adalah yang paling dekat dengan Su Zimo dan pikirannya berdengung saat penglihatannya menjadi gelap Jedah sesaat itu memungkinkan Su Zimo melihat celah dan tripod penekan neraka turun Pada saat Nyonya Jadebone tersadar kembali, tripod penekan neraka sudah berada di atas kepalanya Ah! Nyonya Jadebone menjerit, dia tidak bisa melindungi Moking dengan tubuhnya tepat waktu dan hanya bisa mundur Jepret Nyonya Jadebone masih selangkah terlambat dan setengah dari bahunya patah oleh tripod penekan neraka Seluruh lengannya jatuh dan bahunya berantakan Ah! Madam Jadebone menjerit memekakkan telinga Kidarahnya sangat terkuras dan penampilannya menua dengan kecepatan yang terlihat Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wanita tua keriput dengan wajah kuning pucat Dia selalu terlihat seperti ini Namun, dia mampu mempertahankan masa mudanya yang abadi dengan menyerap darah yang murni dari seorang anak secara terus-menerus Sekarang kidarahnya sangat terkuras, dia tidak bisa menghentikan lukanya sejenak dan kembali ke bentuk aslinya Kau menghancurkanku Nyonya Jadebone menjerit dan matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh saat dia menggertakkan giginya Bajingan kecil, aku akan membunuhmu dan menyedot darahmu sampai kering Su Zimo sudah menyelamatkan Moking dan berdiri di belakangnya Ketika dia mendengar ancaman Nyonya Jadebone, dia hanya mencibir dan mengangkat tripod penekan neraka sekali lagi Menghantamkannya ke kepala Nyonya Jadebone Ekspresi Madam Jadebone berubah drastis dan dia tidak berani menghadapi Hell Suppression Tripod secara langsung Saat itu, sesosok muncul dan berdiri di depan Nyonya Jadebone Sudah waktunya untuk mengakhiri ini Dewa kuil tulang putih turun dan berkata dengan acuh tak acuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!